Pertumbuhan yang pesat Memperkuat distribusi konten Salah satu produsen konten Indonesia Yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia Adalah MD Pictures Dengan kode saham film Didirikan hampir 2 dekade yang lalu Dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2018 Perusahaan ini dibesut oleh Produser terkenal yaitu Manoj Punjabi Nah, dalam video kali ini Kita akan mengintip rencana ekspansi Business MD Pictures ke depannya MD Pictures merupakan Perusahaan produsen film terbesar di Indonesia Yang telah memproduksi sejumlah film box office MD Pictures Bisa dikatakan spesialisasi Untuk produksi film drama dan horror Sebagai jenis film yang paling digemari Oleh penonton di Indonesia Dari tahun 2019 hingga 2022 Pangsa pasar penonton film MD Pictures terus berkembang Dari 19% menjadi 26% dan menjadikan MD Pictures sebagai market leader Di industri film Indonesia Salah satu pencapaian terbesar MD Pictures adalah Perilisan film Kakaian Desa Penari Yang berhasil menarik Lebih dari 10 juta penonton di Indonesia Serta dinobatkan sebagai Film Indonesia Paling laris dalam sejarah Industri cinema Indonesia Bahkan Hampir menyamai Angka penonton film Hollywood Yaitu Avengers Endgame Yang ditayangkan di Indonesia Pada tahun 2023 MD Pictures kembali Merilis film horror favorit Dengan judul Sewu Dino Yang berhasil menarik Hampir 5 juta penonton Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan Dengan angka ini Menghantarkan film Sewu Dino Masuk dalam daftar film Indonesia Terlaris sepanjang masa MD Pictures memiliki Lebih dari 180 konten library Yang jika divaluasi Nilai kekayaan intelektualnya Diperkirakan mencapai 1 miliar USD Atau Sekitar 15 triliun rupiah Selain dikenal karena kontennya Yang berkualitas MD Pictures juga berencana Untuk memperluas saluran distribusi kontennya Dengan masuk ke industri TV Serta over the top Atau OTT Dengan adanya TV dan OTT Maka ekosistem konten MD Pictures Akan semakin lengkap Yang tentunya akan meningkatkan Daya sayang MD Pictures Dibandingkan kompetitornya Dengan posisi likuiditas yang kuat Dan margin usaha yang tinggi MD Pictures memiliki fleksibilitas Dan ruang untuk ekspansi yang besar Melalui strategi transformasi ke TV dan OTT Kami perkirakan pendapatan MD Pictures Dapat tumbuh secara substansial Lebih dari 20% per tahun Dan margin EBITDA-nya Berpotensi meningkat dari 53% Naik menjadi 64% Dan menjangka panjang Rekam jejak cemerlang MD Pictures Tampaknya meningkatkan keyakinan pelaku pasar Terhadap prospek bisnisnya ke depan Hal ini membuat likuiditas transaksi Dan harga saham MD Pictures Di pasar sekunder Mengalami peningkatan yang signifikan Mengingat MD Pictures sebagai market leader Dan mempertimbangkan valuasi kekayaan intelektual Yang diperkirakan mencapai 1 miliar USD Maka kami menilai harga wajar MD Pictures Atau film dapat berada di level berikut Nah, sekian dulu informasi seputar MD Pictures Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Samuel Sekuritas Indonesia Supaya gak ketinggalan video-video menarik lainnya ya Saya Austin Equity Associate Samuel Sekuritas Indonesia Sampai jumpa Dan jangan lupa untuk subscribe